Halo my friend, jumpa lagi bareng Ibra Di kesempatan hari ini, Ibra pengen ngejawab tentang rasa penasaran kalian terhadap sosok yang biasanya disawat botol Yap, benar sekali Kita hari ini akan membahas Mas Kancil Yang kancil yang botak terkuat di dunia Yang biasanya digiemplang botol, gemplang-gemplangan Dan kemunculannya di Woko Channel ini biasanya sebagai objek bandem-bandeman Jadi Mas Mukidi tahu bandem, ngebotol, gowedi, pakno ya tahu Bakno, nik, bareng, ya tahu Pas galau, nengkali, enak kancil, beyan, temak, kelotak Kurang lebih kayak begitu ya Jadi kemunculannya memang sangat-sangat sedikit Adegannya nggak terlalu banyak Tapi ini sangat menyita perhatian publik Jadi teman-temannya banyak sekali yang penasaran terhadap sosok kancil ini Dan kemarin Ibra juga sangat penasaran Sampai-sampai Ibra ini tanya langsung loh Neng Mbak Mintul Nah, ini video ini Kancil yang sering disalat botol, kayaknya siapa namanya Mbak? Jendangnya... Jendangnya aku garo, tapi pokoknya cuma aneh ya kancil Ini kancil yang sering disalat botol sepil, Mbak? Eh, kancil yang ada di hape, ya Iya, kancil yang ada di hape, ya Tapi yang ada di hape, ya Yang ada di hape, ya Loh, ya apa? Sampai misterius, Mbak Mintul ini lho Sampai ketemu yang ada di hape, ya Nggak ngerti Sampai yang ada di hape, ya Jangan-jangan yang ada di hape, ya Sampai yang ada di hape, ya Yang ada di hape, ya Dan, gantuin media sosial juga, hape ini ada di hape, ya Cuman, sebenernya, Mas Kancil ini di dunia nyata ini adalah tukang pijet Jadi, gini ya Di Woko Channel ini, kan biasanya aktivitas shoting-nya ini, kan, menyita energi sekali, ya Jadi, saat para personil Woko Channel ini capek, lelah, terus pengen pijet Nah, Mas Kancil ini biasanya mijeti Ya, mijeti Pak Endut, mijeti Pak Galino Ya, pokoknya, kru-kru Woko Channel ini biasanya naik kesel, iku pijetin dengan Mas Kancil Nah, yang kalian lihat ini adalah Mas Kancil, ini lagi mijeti Pak Gendut Lagi dipanggil untuk memijat di situ Ben, nggak kesel, ngono ceritanya Jadi, biar ini, Mas Kancil ini nggak gundol, ngono Ini, Pak, sebelum sering tampil, ya Sering tampil di Woko Jadi, Mas Kancil ini rambutnya cik rung dicukur Jadi, ini Mas Kancil Cuman, ya, sedikit berbeda Karena penampilannya sewaktu shoting di Woko Channel Itu kemarin kan rambutnya dicukur Jadi, gundol pelontos, ngono, lah Emang, adegan kemarin sepertinya lebih cocoknya seperti itu Mungkin, ya, Mas Kancil kemarin nggak dicukur rambutnya Mungkin nggak akan selucu itu Tapi, karena rambutnya dicukur Terus dibandem-bandem-bandingi Dan dilucu, makanya, teman-teman Ya, kurang lebih seperti itulah, teman-teman Istilahnya kayak pengetahuan sedikit lah Tentang Mas Kancil Nah, emang, data lengkapnya memang sangat susah Karena Mas Kancil sendiri ini Tidak mempunyai sosial media Ya, next episode lah Nek Mas Mimin, kena kesempatan Dula, nengguni Woko Channel Insya Allah, tanya-tanya langsung Nengguni Mas Kancil Oke, ya, guys Itulah tadi episode singkat soal Mas Kancil Semoga aja bisa mengobati rasa penasaran kalian Sehingga kemarin banyak tanya-tanya ya Di kolom komentar Oke, sekian dulu episode kita kali ini Jangan lupa buat kalian Komen di kolom komentar Kira-kira pengen dibahasin Apalagi di episode selanjutnya Oke, sekian dulu Gue Ibra pamit Till next time Peace out Peace out